Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar bersama di channel Ivanur FK pembagian bersusun porogapit di kelas 3 SD kita mulai dari nomor 1 65 dibagi 5 caranya bagaimana kita ambil satu angka yang paling depan yaitu angka 6 6 dibagi 5 berapa atau kalimatnya kita rubah menjadi 5 kali berapa hasilnya sama dengan 6 atau yang mendekati misalkan 5 dikali 1 1 kali 5 hasilnya adalah 5 kemudian kita kurang 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1 5 kali berapa hasil kalau dikalikan sama dengan 1 tidak ketemu maka 5 kita turunkan sehingga menjadi 15 sekarang 5 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 15 coba kita pakai angka 3 3 kali 5 hasilnya adalah 5 kemudian 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0 selesai jadi 65 dibagi 5 hasilnya adalah 3 kemudian soal nomor 2 42 dibagi 2 caranya kita ambil angka yang paling depan yaitu angka 4 2 dikali berapa menghasilkan 4 coba menggunakan angka 2 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 kemudian 4 dikurang 4 hasilnya 0 0 tidak perlu ditulis kemudian 2 kita turunkan 2 kali berapa hasilnya sama dengan 2 kali 1 1 1 kali 2 hasilnya adalah 2 2 sehingga 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0 jadi 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21 kita ke soal nomor 3 68 dibagi 4 kita ambil angka yang terdepan angka 6 4 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 6 atau yang mendekati dikali 1 1 1 kali 4 hasilnya adalah 4 kemudian 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2 4 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 2 tidak ketemu maka 8 kita turun kita turunkan 4 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 28 kira-kira kali berapa coba kita pakai 7 ya angka 7 7 7 dikali 4 hasilnya adalah 28 dikurang 28 hasilnya adalah 0 baik kita ke nomor 4 84 dikali 6 caranya sama kita mulai angka dari paling depan angka 8 6 dikali berapa hasilnya sama dengan 8 atau yang mendekati coba dikalikan dengan 2 2 12 berarti kelebihan dikalikan 1 1 1 kali 6 hasilnya adalah 6 artinya yang mendekati yang mendekati 8 kemudian dikurang 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2 6 kali berapa hasilnya sama dengan 2 tidak ketemu maka 4 kita turunkan sekarang 6 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 24 coba kita kalikan 4 4 dikali 6 hasilnya adalah 24 kemudian dikurangkan 24 dikurang 24 hasilnya adalah 0 jadi 84 dibagi 6 hasilnya adalah 4 14 kemudian yang nomor 5 40 ya 40 4 kali berapa hasilnya sama dengan 4 atau yang mendekati coba kali 1 1 kali 4 hasilnya adalah 4 kemudian dikurangkan dikurangi 4 dikurangi adalah 0 tidak perlu ditulis 0 kita turunkan 4 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 0 4 dikali 0 karena 0 kali 4 hasilnya adalah 0 maka selesai habis atau 0 kemudian yang nomor 6 yang nomor 6 kita ambil langkah paling depan 6 6 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 6 kali 1 1 1 kali 6 hasilnya adalah 6 kemudian 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0 0 tidak perlu ditulis kemudian 6 kita turun 6 kali berapa jika dikalikan menghasilkan 6 tetap dikalikan 1 1 kali 6 hasilnya adalah 6 jadi kok kosong jadi 66 dibagi 6 hasilnya adalah 11 baik semuanya demikian pembagian bersusun progapit khususnya untuk kelas 3 SD semoga bisa dipahami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati